Pemirsa Dinas Ketenagaan Kerjaan Kabupaten Bandung mengajak perwakilan Serikat Buruh se-Kabupaten Bandung untuk duduk bersama menjelang penetapan upah minimum kota Kabupaten tahun 2024 mendatang. Penetapan upah minimum kota Kabupaten akan segera diumumkan pada tanggal 30 November 2023. Perwakilan buruh di berbagai daerah kini tengah melakukan aksi unjuk rasa jelang penetapan upah minimum kota Kabupaten dan upah minimum provinsi tahun 2024. Beda halnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, puluhan perwakilan Serikat Buruh se-Kabupaten Bandung memilih duduk bersama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagaan Kerjaan Kabupaten Bandung untuk merembukan solusi upah minimum kota Kabupaten 2024 mendatang. Dalam dialog ini perwakilan buruh pun memberikan pernyataan sikap di mana salah satu poinnya yakni meminta agar Bupati Bandung menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen. Sampai dengan aspirasi terkait tentang kenaikan upah UMK di tahun 2023. Yang tadi 24, yang tadi sampai kembangkan itu benar. Jadi jangan sampai ada lagi di tahun 2024 upah UMK itu berlaku menjadi maksimum. Itu sangat bagus sekali. Semoga berlaku, mudah-mudahan ke depannya tinggal pihak pemerintah tinggal penegangan hukum penegasan kepada pihak pemerintah, khususnya UPT di Jawa Barat terkait tentang fungsi daya pengawasan, jangan sampai terjadi lagi upah di bawah UMK di setiap-tiap perusahaan. Ini masih banyak, khususnya Kabupaten Bandung, di setiap perusahaan itu masih banyak perusahaan yang banal. Istilahnya intinya gini, perusahaan masih banyak membayar upah di bawah UMK. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Rukmana menegaskan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang ada sesuai dengan regulasi. Pemkep Bandung juga konsen terhadap kesejahteraan para pekerja dengan menampung segala aspirasi pekerja. Dengan serikat pekerja yang lain, menyampaikan aspirasi, tetap menyalurkan, menyuarakan apa yang menjadi keinginan para pekerja dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Dengan cara yang sangat elegan. Dan kita, pemerintah, dalam hal ini tentunya akan memperhatikan apa yang menjadi usulan daripada teman-teman. Penetapan upah minimum provinsi tahun 2024 sendiri rencananya akan diumumkan pada tanggal 21 November dan upah minimum kota Kabupaten pada tanggal 30 November 2023. Iwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.